baik kita bertemu lagi dalam konten tes kemampuan sekolastik disini ada soal nomor 1 Wendy selalu mandi setiap hari kecuali hanya jika ia sakit hari ini Wendy sakit berarti sebetulnya ini dua kalimat ya kalimat pertama Wendy selalu mandi setiap hari kalimat kedua hari ini Wendy sakit berarti bisa kita simpulan kita simpulkan Wendy tidak mandi ya kan karena udah ada pernyataan di atas jika ia sakit jawabnya bola nah selanjutnya semua penyanyi lagu Melayu pandai berpantun penyanyi yang bernama Elpania tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung jadi ini kita bedah dulu sebenarnya berdua kalimat ini apa kalimat pertama semua penyanyi lagu Melayu pandai berpantun kalimat kedua penyanyi yang bernama Elpania tidak pandai berpantun berarti antara kalimat ke-1 dan kedua dapat kita simpulkan bahwa Elpania bukanlah penyanyi lagu Melayu ya kalau A ini tidak pandai memang udah ada tidak diketahui tidak diketahui nah ini dia D kalau ini setidak tidak cocok ya Nah kita lanjut lagi kita lanjut lagi nah nomor empat nah disini kita lihat kita hapus dulu ya coret-coretan ini banyak sekali coret-coretan dah nah nomor tiga disini Janu ya lebih muda daripada Danu nah kita lihat Janu lebih muda daripada Nina dan Dina kita analisis kalimatnya kalimat pertama Janu lebih muda dari Danu kalimat kedua Janu lebih muda dari Nina dan Dina jadi si kesimpulannya si Janu lebih muda daripada Danu Nina dan Dina ini tidak diketahui Danu lebih tidak diketahui Danu lebih muda dari Nina dan Dina nah ini tidak ya jawabnya adalah Dodol nah sekarang kita lanjut lagi yang nomor C nomor empat semua insinyur sipil pandai matematika pukat bukan insinyur sipil jadi kalau kita analisis kalimat satu dan kalimat dua ini bahwa tidak ada hubungannya maksudnya pukat itu memang insinyur nyata Nah kita lihat jawabannya pukat pandai matematika tidak diketahui B pukat ada sejelas salah C pukat seorang serjana betul pukat tidak pandai dalam matematika ini tidak tahu kita eh tidak dapat ditarik kesimpulan dia ini jawabnya ya Nah selanjutnya kita ambil lagi semua pria di rumah Banu memakai celana inilah kalimat satu Tora seorang anak orang rajin Tora adalah adik laki-laki dari Banu yang masih sekolah nah ini banyak kali kalimatnya ada tiga Tora anak yang rajin Tora adik Banu SMA Nah kita lihat deh pilihan A semua adik Banu rajin kita tidak tahu yang hanya satu yang kita tahu B Banu tidak lulus SMA ayah Banu tidak lulus SMA enggak tahu kita itu Tora adik Banu yang rajin pakai celana bah Allah ya pasti memang tapi kurang pas kesimpulannya deh Tora hanya bercelana ini salah eh Tora memakai celana ketika di rumah Banu ya jawabannya ini karena berdasarkan analisis kalimatnya di sini hanya ada kata rumah berarti nah di Tora itu hanya di rumah walaupun ganjil tetapi itulah pilihan yang tepat barangkali itu saja mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih